Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan ibu yang melahirkannya. Tapi kasih sayangku gak mabak orang. Aku menyayangi bawaan seperti anakku sendiri. Kalian memang anugerah buat ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Yaudah, silahkan duduk. Biar nanti Wati panggilin bupanti. Eh, Wati-Wati gak usah. Sebenarnya, ibu datang kesini mau ketemu sama kamu. Ketemu sama Wati? Iya, ibu mau tanya soal Tony. Tony? Ibu mau tanya seberapa jauh kamu kenal sama Tony. Kenapa ibu nanya soal Tony ke Wati? Tony dibesarkan di panti ini, kan? Iya. Nih, nih. Wati, kamu tahu gak? Foto yang harusnya ada di sini. Foto? Foto yang mana sih, Bu? Foto yang pake selimut biru dan bros bola itu. Oh, foto bayi yang digendong sama... Wassalamualaikum. Bu Dewi? Waalaikumsalam. Bu Dewi ada perlu apa ya kesini? Ya, saya cuma mampir doang kok. Jadi, ibu Dewi masih penasaran? Wati, sama Madun dalam dunia ibu mau bicara sama. Bu Dewi. Iya, bu. Iya, bu. Gimana, bu? Iya, maaf ya, Bu Marni. Saya masih menanyakan soal foto. Foto bayi yang ada di sini. Soalnya saya yakin banget kalau bayi itu adalah foto bayi saya. Yang pake selimut biru dan bros bola. Karena bros bola itu adalah bros pemberian suami saya. Saat dia bertanding di luar negeri dan... Dan cuman dia doang yang memiliki bros itu. Cuman yang tersisa dari kebakaran itu. Berarti benar, memang menghadung anak aku, Dian. Itu siapa? Bukan punya siapa-siapa. Oh, jadi ini pemilik klub bola? Yes! Manager football tertariknya bersama Jeky Boleho diizinus. Ya, juas diizinin dong. Iya gak, Jeky? Kamu suka kan? Oh, ya pasti dong, papi. Biasanya kalau diajak gabung kan ada ini, yes. Kalau soal itu, gak usah khawatir. Kalau cocok, Jeky akan saya langsung kontrak. Jeky-Jeky 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 Ini kan bros ibu. Oh, ternyata bentuknya bola. Tapi, kenapa ibu nyimpen bros ini ya? Boleh gak ya kalau bros ini aku bawa? Gak apa-apa. Biar kalau aku kangen sama ibu, aku tinggal liat bros ini aja. Jeky 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 Dan untuk hari ini, saya minta kalian untuk istirahat total dan menjaga stamina kalian untuk pertandingan besok. Entah? Ya, ma'am. Hey! I can hear your voice guys. Understand? Yes, ma'am. Okay, thank you guys. Majun, bagaimana kondisi kaki kamu? Apa kamu siap untuk pertandingan besok? Siap, ma'am. Good. Rest well Majun. Hey, saya Salon Churane yang dikamar dong. Saya enak kamu jatuh. Ibu bapati kaki anda katulik, mantulikan mu air in dedim. This is an Lukiорд kaki kamu pertama. But. Baiknya. Baiklah. Pemirsa dan inilah para pemain lawan dari klub sebar, kita lihat Jeki? Oh, ternyata dia menikuti suku Eh, eh, ngapain kan gue ikut ikutan? Wah, enggak, 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 enggak Eh, anak sombong ada di situ, ngapain tuh? Oh, enggak, 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 enggak Eh, dur, lu jangan sombong dulu ya, jangan sok tau nggak lo Bukan cuma lo yang bisa masuk klub, tapi gue juga Dan yang lo harus tau, bakalan gue abisin lo, bakalan gue bantai dong Madun Ros Ros bola itu kenapa ada di mana? Ayah Ya 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 Kenapa, bros, pemberian Memangnya gak apa pun, soalnya aku bisa dipakai semua Madun Ya Baik Yang Ayo Baru Maru Baru 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 Ini suatu petunjuk dari Allah untuk kita Maksud ayah? Sebenarnya anak kamu itu adalah madun Ayah, tapi bagaimana mungkin? Kita kan sudah melakukan tes DNA Dan tes DNA itu sangat akurat menunjukkan bahwa Tony adalah anak saya Iya, ayah juga percaya itu Tapi ada kemungkinan tes DNA itu bukan DNA-nya Tony Bukan DNA-nya Tony, maksudnya gimana sih ya? Ya, ada kemungkinan rambut yang ayah ambil waktu itu Bukan rambutnya Tony Tapi rambutnya Madun Rambutnya Madun Gimana ceritanya ya? Seingat ayah, Wid Madun kan pernah masuknya ke kamar Tony Waktu itu dia mau ganti baju Ya Allah, kalau memang benar-benar aku Sungguh bangga aku sama dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 Ya Allah, yang mau memberi perlindungan dan memberi petunjuk, lindungilah aku dari segala fitnah, Ya Allah, dan tunjukkanlah yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, hanya kepada engkau lah hamba berlindung, Ya Allah. Saya mengerti sekarang apa yang sedang kamu hadapi, semakin seseorang, karilnya naik, atau riskinya bertambah, semakin besar godaannya, ibarat kita naik pohon, semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Iya, Pak Ustadz, saya ngerti kok, cuma apa yang harus saya lakuin? Kita harus selalu dekat dengan Allah SWT, Wastainu bisobri wassalah, jadikanlah sabar, dan sholat sebagai penolongmu. Pakai ilmu padi, semakin berisi, semakin tinggi, semakin menunduk, bukan semakin sombong. Ingat ke depan, cobaan semakin berat. Saya akan tahu lihat pesan-pesan dari Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tony akan laporin ibu juga, supaya masuk penjara. Tony, kamu dengerin ibu ya? Kamu harus mencabut tuntutan kamu ke Madun. Madun gak mungkin memasukkan bola emas itu. Tony gak peduli, si Madun mau masukin atau enggak. Yang jelaskan itu bola dari tangannya dia yang terakhir. Pokoknya Tony akan tetap menuntut, sampai bola itu ketemu juga. Kamu tuh bener-bener kelewatan ya, Tony. Ibu yang kelewatan, Bu. Sampai sekarang hak Tony 130 miliar belum ibu kasih juga, ha? Atau Tony akan laporin ibu juga, supaya masuk penjara. Sepir lazim, Tony. Kamu tega masukin ibu ke penjara. Apa karena ibu bukan ibu? Kan bukan usul ini. Ya. Maksud ibu? Ya Allah. Aku terlalu emosi sampai kelepasan biji. Padahal kan belum pasti anak aku Madun atau Tony. Bukan itu maksud ibu. Maksud ibu mana mungkin seorang anak tegam memenjarakan ibunya sendiri. Kalo ibu memang ibu kandungnya Tony, buat apa ibu naan-naan semua hartanya, ha? Baik. Baik. Ibu akan memberikan semua harta ibu ke kamu, Tony. Tapi kamu harus mencabut tentu nanti kamu ke Madun. Duh. Gak bisa nih gue nih dikurung terus kayak gini. Ngapain juga gue dimasukin ke asrama putri. Cita-cita gue kan pengen jadi pemain bola. Kayak si Madun gitu. Di kontor di klub-klub ke gue. Mungkin aja nanti gue jadi pemain nasional. Bahkan internasional. Kan hebat. Mending gue kabur lagi aja. Itu adalah ajaran supaya gue bisa keluar dari sini. Pokoknya gak ada yang bisa halangin gue main bola. Termaksud apa? Raysa, ayo kita makan dulu. Raysa, kamu di mana? Raysa? 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 Ada...ada apa lagi ya bu? Ibu kesini? Bu Harni mengenali brosinya. Ini bros Madun kan bu? Aku melihat Madun menggunakan bros ini. Dan bros ini sama persis. Sama bros yang digunakan bayi saya sebelum hilang. Dan bros ini ada di... Ada di bayi yang fotonya hilang. Mereka... Ibu... Saya mau... Tolongkah Bakan... Apakah Manu... Anak kandung saya, rumah Ravisi Bakan? Tawang kan pakaknya sebenarnya Papa 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 Bapak Zahidai, Madun. Madun, kenapa menanggar ini? Madun, kenapa? Madun Bapak bukan anak kandung saya, Ibu. Saya mengambil Madun dari mati asuhan ini. Ya, Ibu. Madun, anak. Madun, anak saya. Bukan, Bu. Bukan. Madun bukan anak ibu. Tapi Tony lah anak ibu. Yang sudah dites DNA-nya. Nggak mau, Marni. Sudah terjadi kesalahan sama tes DNA itu. Telah rambut yang diambil kaki, bukan rambut Tony. Tapi rambut Madun. Enggak. Dari mana kakek mendapatkan rambut Madun? Marni ingatkan. Waktu Madun ganti baju di rumah saya. Waktu hujan itu. Marni. Marni. Melalui jawab jujur sama saya. Apakah Madun memiliki tanah lahir di telapah kaki kirinya? Tapi sekarang sudah nggak ada. Tanah lahir itu sudah hilang. Karena Tony yang menghilangkannya dengan menggunakan laser. Oh, tapi Madun benar-benar anak saya. Madun anak kandung saya, Bu Marni. Dan Tony tahu itu. Tony sengaja menghilangkan semua jejak yang menghentikan bahwa Madun adalah anak saya. Ya Allah. Ya Allah. Maafkan saya, Ibu Dewi. Maafkan saya. Saya ada banyak dosa sama Ibu selama ini. Saya memang sudah mau bilang sama Ibu dari dulu. Tapi saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa kalau saya harus kehilangan Madun. Saya nggak bisa, Bu. Walaupun saya bukan Ibu kandungnya. Tapi saya sangat menjayahi Madun seperti anak saya sendiri. Tolong Ibu jangan ambil Madun dari saya, Bu. Saya bohong. Tolong jangan ambil Madun dari saya. Madun adalah anak saya. Dan akhirnya. Dan akhirnya, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya menemukan anak kemana. Selama ini semua perasaan saya menang. Bu Marni. Saya mohon. Saya mohon kembalikan Madun kepada saya. Jangan misalkan Madun semua saya, Bu Marni. Ibu. Ibu. Siapa melakukan ini? Pengecut! Lepaskan! Pakai! Pakai! Merah putihku terus maju! Ibu. Merah putihku terus maju! Ibu. Ya Allah. Apa Man-Man mendengar suara omonganku dengan Ibu Dewi? Tapi. Kalau dia sampai benar-benar. Aku akan benar-benar kehilangan Madun, Ya Allah. Ibu kenapa nangis ya gitu? Ibu. Ibu kenapa nangis? Bu Dewi. Apa yang udah Ibu lakuin sama Ibu saya? Baru mohon Bu, jangan sakitin Ibu saya. Madun. Ibu gak ada niat untuk sakitin Ibu kamu. Ibu. Ibu. Ibu cuma mau kebenaran. Kebenaran apa Bu? Madun. Ibu cuma mau. Dewi mau apa? Ibu. Jangan lakukan itu, be Dewi. Jangan lakukan itu, Be Dewi. Jangan lakukan itu dan sepeda rasa sama Madun. Saya mohon Bu Dewi. Saya sudah sanggup kehilangan Madun. Ibu mahukan anak ibu seperti kamu, Madun Bukan seperti Tony Yang sering menyakitkan hati ibu Madun Boleh ibu lalu kamu Ya, Madun Ibu cuma ingin merasakan dekapan seorang anak yang ibu gak pernah dapatkan dari Tony Masih sekali ibu diri, aku gak ngerti dia dengan kamu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih ya Allah! Terima kasih! Ubu Dewi sama ibu kenapa nangis? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak ada apa-apa, Madun! Terima kasih telah menonton! Tidak ada apa-apa, Madun! Mama. Mama. yaudah betul lagi tuh saya mau isi duitnya assalamualaikum assalamualaikum bu sebenernya ada apa sih bu gak ada apa-apa bu dia cuma kecewa sama sama anaknya Tommy iya iya Madun sekarang kakek sudah tau dimana bola emas itu dimana kek? menurut dugaan kakek ada di persembunyian David nah kakek tau dimana persembunyian dia itu dari informasi telepon tadi Madun boleh bantuin kakek kan buat nyari bola emas itu tapi kita harus hati-hati tapi kita harus hati-hati kakek gue emang semadun mau kemana tuh wah jalan-jalan mereka cari bola emas kali biar mereka terbebas dari tuduhan jadi si David yang buker bola emasnya ye eh tau dari mana emangnya? rahasia bos pribados antar kaliano ambilos bolanos oke nos? eh udah 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 lu anterin kita ya disano? emanos ayo ha ha jadi si David itu sembunyinya dihubutan gak? benar dun Dav kamu mendengar sesuatu gak dun? awas kek awas dun awas dun kita harus cepet meninggalkan tempat ini dun ayo siapa melakukan ini? pengecut lepaskan oke 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 ayo ayo ya ya Indonesia Indonesia itu negara aku Tanah airku Sang juara Aku sang juara Itu daraku Itu namaku Ngomongin bolak Temen banget jago Lo gak percaya Lihat aja Ente ngejual Aneh ngebeli Jangan coba-coba lawan kita Go Indonesia teriakan Go Bersorak satu kesemangan Merah putihku pasti menang Bersama teriakan Go Bersorak satu kesemangan Bersama teriakan Terima kasih.